11 Tips Menghadapi Attachment Style Menghindar dan Meremahkan Dari Pasangan Ketika pasangan sepertinya terus menghindar, wajar jika kamu bingung dan merasa dijauhi. Mungkin juga, kamu bertanya-tanya apa yang salah atau apa yang harus dilakukan agar ia mencintaimu. Namun, alasan ia bersikap seperti ini belum tentu terkait denganmu. Jika perilakunya dipengaruhi oleh gaya kelekatan menghindar dan meremahkan, biasanya, hal ini lebih disebabkan oleh pengalaman masa kecilnya. Kabar baiknya, ada beberapa cara menolongnya agar ia merasa percaya diri dan dihargai. Dengan demikian, kamu bisa memulihkan hubungan emosional dan meningkatkan keakraban di antara kalian berdua. 1. Berusahalah memahami pasanganmu. Pahami bahwa gaya kelekatan menghindar membuat seseorang terkesan menjauhkan diri dari orang lain. Orang-orang dengan gaya kelekatan menghindar dan meremahkan cenderung merasa diabaikan oleh semua orang. Biasanya, hal ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang baik semasa kecil. Untuk melindungi diri sendiri, mereka terbentuk menjadi anak-anak yang sangat menutup diri dan terus bersikap defensif saat menjalin hubungan di kemudian hari. Seringkali, orang dengan gaya kelekatan menghindar dan meremahkan mau menjalin hubungan, tetapi di saat bersamaan, ia kesulitan menunjukkan keinginannya untuk dekat dengan orang lain. Mungkin juga, ia justru meremahkan orang yang menunjukkan keinginan menjalin hubungan emosional dengannya. Ada kemungkinan, kamu sadar bahwa ia cukup lama tidak chat atau telepon kamu. Bisa jadi, ia berperilaku seperti ini karena kesulitan mengungkapkan perasaan. Mungkin juga, ia meluapkan ketakutan atau kekecewaannya kepadamu dengan menjelak kamu secara berlebihan jika ia merasa tidak dihargai. 2. Akui apa yang kamu rasakan. Bersikaplah baik kepada diri sendiri. Orang dengan gaya kelekatan menghindar dan, meremahkan bisa membuat pasangannya merasa kesepian dan diabaikan. Jangan takut mengakui perasaan ini jika kamu mengalaminya. Ada kalanya, kamu mampu menenangkan diri, cukup dengan memberikan label untuk setiap emosi yang muncul. Langkah ini juga bisa membantu kamu menentukan apa yang sebenarnya kamu inginkan dari pasanganmu. Mungkin juga, kamu frustasi karena keinginanmu tidak terpenuhi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia inginkan darimu, apalagi jika ia bersikap baik dan hangat pada awalnya, tetapi menjauh setelah kalian lebih akrab. 3. Berikan keleluasaan kepadanya. Jangan mengejarnya ketika ia mulai menjauh. Orang dengan gaya kelekatan menghindar dan, meremahkan perlu banyak waktu untuk diri sendiri. Mungkin juga, ia menjauh karena takut disakiti. Jika kamu memberikan keleluasaan kepadanya untuk memahami perasaannya, ia mungkin akan merasa nyaman saat di dekatmu sehingga ia merasa lebih dekat denganmu. Ada kalanya, orang dengan gaya kelekatan ini merasa tidak nyaman meski hanya melakukan afeksi fisik. Jangan tersinggung jika ia menolaknya sebab ia mungkin belum tahu cara menjalin keintiman dengan pasangan. 4. Berikan perhatian kepada diri sendiri. Habiskan waktu dengan melakukan hal-hal menyenangkan. Jangan mengandalkan pasangan ketika kamu ingin mengisi waktu luang. Bisa jadi, ia menganggap kamu sangat tergantung kepadanya. Alih-alih, sediakan banyak waktu untuk beraktifitas secara mandiri, misalnya berkumpul dengan teman-teman atau menikmati hobi. Dengan demikian, kamu tidak merasa bosan karena terus tinggal di rumah sambil menunggu ia menelepon, apalagi jika ia pernah bilang ingin sendiri-sendiri sementara waktu. Ketika kamu mampu menjadi sosok yang mandiri, hal ini bisa membuatnya merasa lega, karena tidak perlu memberikan dukungan emosional kepadamu setiap waktu. Menariknya, langkah ini justru membuat orang dengan gaya kelekatan menghindar tertarik kepadamu. 5. Sampaikan dengan jujur apa yang kamu butuhkan dan inginkan. Terapkan batasan jika kalian mengalami konflik. Dengan suara yang tenang, jelaskan apa yang kamu inginkan darinya. Alih-alih hanya mengeluhkan tindakannya, ambil inisiatif untuk memberitahukan apa yang perlu ia lakukan. Berikan contoh yang jelas agar ia tidak bingung. Sebagai contoh, jika kamu khawatir karena seminggu terakhir ia tidak memberi kabar, sampaikan kepadanya bahwa kamu berharap ia menelepon atau chat kamu setidaknya sekali sehari. Kalau kamu sedang kesal, tenangkan diri dahulu sebelum membicarakan hal ini dengannya. Orang dengan gaya kelekatan menghindar cenderung kesulitan berkomunikasi jika pasangannya sedang emosi. Bersiaplah untuk berkompromi. Ada kemungkinan, reaksinya akan kurang menyenangkan jika kamu memaksakan keinginan. 6. Jadilah pasangan yang suportif untuknya. Dengarkan ucapannya tanpa memberikan saran. Orang dengan gaya kelekatan menghindar dan meremehkan, cenderung merasa sangat kesepian dan kerap kesulitan membuka diri kepada orang lain. Saat ia menceritakan pengalamannya, jadilah pendengar yang baik tanpa merasa perlu memberinya nasihat, untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Jika ia membutuhkan saran, sebaiknya tunggu sampai ia memintanya. Langkah ini perlu diterapkan saat berinteraksi dengan semua orang, tetapi akan sangat bermanfaat ketika kalian berkomunikasi agar ia merasa nyaman saat di dekatmu. Meskipun ia terkesan tidak membutuhkan orang lain, orang dengan gaya kelekatan menghindar biasanya ingin dicintai dan diterima oleh orang lain. Selain itu, jangan mengkritik pasangan. Berikan dukungan setelah ia mengambil keputusan. 7. Tunjukkan kepadanya bahwa ia bisa mengandalkan kamu. Berusahalah membangun rasa saling percaya. Sering kali, orang dengan gaya kelekatan menghindar terus merasa khawatir akan mengalami kekecewaan. Biasanya, hal ini terjadi karena ia sering mengalami kekecewaan dan perlu banyak waktu sampai ia bisa memercayai orang lain. Oleh sebab itu, berusahalah membuktikan kepadanya bahwa kamu akan melakukan apa kamu katakan kepadanya. Pastikan kamu selalu memenuhi janji dan komitmen yang pernah disepakati bersama. Mulailah dari hal-hal kecil, misalnya datang tepat waktu untuk berkencan atau mengambil baju dari penatu sesuai janji. Seiring waktu, ia akan menyadari bahwa ia bisa memercayai kamu dalam hal-hal yang besar. 8. Terimalah pasangan apa adanya. Jangan berusaha mengubahnya. Kamu boleh meminta ia melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi pahami bahwa ia terbentuk menjadi pribadi seperti ini karena perjalanan hidupnya sampai sekarang. Biasanya, mereka membutuhkan lebih banyak keleluasaan ketimbang orang lain sekalipun pada akhirnya, mereka mampu menjalin keintiman dengan pasangannya. Jika kamu ingin punya pasangan yang selalu bersikap baik dan penyayang, orang dengan gaya kelekatan menghindar mungkin tidak cocok untukmu. Sebaliknya, jika kamu bisa menjalin hubungan yang membuatnya merasa dipercaya dan dihargai, mungkin ia mau membangun kedekatan denganmu seiring waktu. Kamu hanya perlu bersabar dan membiarkan ia mengontakmu sesuai keinginannya. 9. Jalin hubungan emosional dengan melakukan aktivitas bersamanya. Ajak pasangan beraktivitas fisik yang bisa dilakukan berdampingan. Bagi orang dengan gaya kelekatan menghindar, aktivitas yang melibatkan perasaan kerap menjadi hal yang membuatnya tertekan. Sebagai contoh, ia mungkin merasa tidak nyaman jika diajak makan malam romantis, terutama ketika kalian baru mulai berkencan. Oleh sebab itu, ajak ia melakukan aktivitas yang melibatkan pikiran dan gerakan fisik. Langkah ini bisa membuatnya rileks sehingga ia merasa lebih akrab denganmu. Sebagai contoh, berikan beberapa pilihan aktivitas kepadanya, misalnya mendaki gunung, bersepeda, memasak resep menu baru, atau merakit furnitur berdua. 10. Beritahu pasangan ketika ia melakukan apa yang kamu sukai. Utamakan kebaikannya, alih-alih kekurangannya. Jika ia melakukan sesuatu yang membuatmu merasa dicintai dan dihargai, katakan apa adanya. Kamu tidak perlu membesar-besarkan hal ini, tetapi dengan mengapresiasi hal yang baik, ia akan memahami apa yang kamu inginkan dan merasa termotivasi untuk melakukannya lagi. Sebagai contoh, katakan kepadanya, aku seneng kamu tunda jadwal NGE Gim biar kita bisa dinner besok malam. Makasih, ia lakukan cara ini meskipun tindakannya belum sepenuhnya benar. Jangan menjelaskan apa yang seharusnya ia lakukan untuk memperbaikinya. Jika kamu memberikan pujian, lalu mengkritiknya, mungkin ia tidak mau melakukannya lagi. 11. Jalani terapi pasangan jika memang perlu. Temui psikolog atau konselor untuk mempelajari metode coping. Mencari informasi tentang gaya kelekatan untuk diri sendiri dan pasangan bisa membuka wawasan tentang masalah dalam hubungan. Konselor pasangan bisa menjelaskan cara berkomunikasi yang membuat kedua belah pihak merasa dicintai, dan dihargai dengan menjalin hubungan cinta yang sehat. Psikolog atau konselor juga mampu membantu kalian menentukan batasan yang rasional dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Konseling bukan hanya untuk hubungan yang bermasalah. Langkah ini sangat berguna untuk mendekatkan diri dengan pasangan. Agar lebih efektif, cari psikolog atau konselor yang memiliki spesialisasi mengatasi masalah karena gaya kelekatan. Terima kasih telah menonton!